Kemudian pengungkapan ini rekan-rekan tentunya perlu saya sampaikan bahwa ini berawal dari laporan informasi yang kita terima terkait Dugaan penggunaan narkotika jenis tembakau sintetis oleh yang bersangkutan Kemudian didalami oleh penyidik dari subdit 3 Direkturat Narkoba Polda Mitro Jaya Kemudian berdasarkan informasi yang akurat dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan Kemudian disitu ditemukan satu bungkus rokok merek JC Bowl Dengan berisi barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram Kemudian juga rekan-rekan dari keterangan yang bersangkutan Bahwa saudara Fiko Fahriza atau FF ini sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis ini Yaitu sejak tahun 2016 Ada pun cara mendapatkannya Yaitu dengan memesan melalui media sosial Sekarang sedang kita kembangkan Orang yang menyupli melalui media sosial itu Kita sudah mengetahuinya Dan ini masih dalam tahap pengejaran oleh penyidik Kemudian terkait dengan tindak pidana ini Barang bukti yang diamankan penyidik adalah Satu bungkus rokok merek JC Bowl Dengan berat 1,45 gram Tembakau sintetis Kemudian terkait dengan kejahatan ini Tentunya penyidik sudah menetapkan Yang bersangkutan sebagai tersangka Dengan berbagai pertimbangan Ada barang bukti yang diamankan Kemudian hasil tes urin Sehingga yang bersangkutan dipersangkakan Melanggar Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 112 ayat 1 Subsidiar pasal 27 ayat 1 Dengan ancaman hukuman Penjara paling singkat 4 tahun Dan paling lama 12 tahun Jadi sekali lagi dikatakan Pengungkapan yang dilakukan oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya ini Sebagai wujud bukti nyata Bahwa komitmen Polda Metro Jaya Sesuai dengan arahan pimpinan Polri dan juga pimpinan Polda Bahwa kita akan melakukan Penegakan hukum Terhadap mereka yang menggunakan Atau mengedarkan narkotika Jenis apapun Sehingga kami berharap Dengan pengungkapan Kasus-kasus seperti ini Menjadi pembelajaran Bagi semua masyarakat Agar tidak melakukan hal yang sama Karena narkotika ini Sudah dinyatakan oleh pemerintah Sebagai kejahatan yang Berbahaya Dikategorikan sebagai Extra ordinary crime Karena Disamping merusak Kesehatan Bagi pemakainya Juga akan merusak Mental Dan juga tentunya Akan merusak Generasi Muda bangsa Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan Video terbaru dari GRID Video terbaru dari GRID